Semarakan Hari Olahraga Nasional, 9 September kemarin, ribuan warga Jember ikuti gerak jalan tradisional sejauh 30 km. Gerak jalan tradisional yang dikenal dengan nama Tajem ini sudah digelar sejak 1972. Mengambil titik start di kawasan alun-alun kecamatan Tanggul, inilah peserta gelaran tahunan gerak jalan tradisional Tajem Jember, Jawa Timur, Sabtu sore. Mengenakan berbagai kostum yang beragam, ribuan peserta telah bersiap ikuti gerak jalan yang hampir berusia setengah abad ini. Tak terkecuali kalangan kaum penyandang disabilitas atau divabel, mereka diberikan peluang dan kesempatan yang sama untuk bisa ikuti gelaran ini. Hanya saja yang spesial, para divabel ini akan berlari menggunakan kursi roda dibantu oleh para atlet pelari nasional asal Jember. Selain memberikan kesempatan yang sama bagi kaum divabel, ini juga sebagai pesan dorongan semangat. Dalam menyambut asian para games yang akan digelar, 6 sampai 13 Oktober mendatang di Indonesia. Alhamdulillah ada salah satu pelari Jember yang menawarkan diri untuk menjadi relawan, mendorong kursi roda divabel yang memakai kursi roda. Itu yang kemudian semakin memacu kita untuk termotivasi ikut gerak jalan benar-benar dari Tanggul sampai Jember. Bulan depan kan mau ada asian para game, jadi kita turut mensuksesan asian para game yang di Canggul tanah. Ya untuk tahun ini kita mengawal teman-teman dari divabel. Gerak jalan tradisional bertajuk tajem ini telah memasuki tahun ke-46 yang dihelat rutin sejak tahun 1972 silang. Gerak jalan tahunan ini juga menjadi wujud semangat persatuan warga Jember. Ya dan saya senang karena tahun ini pesertanya yang mendaftar secara resmi jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Kalau tahun lalu 7.000 sekian, tahun ini 8.352. Dan saya mungkin masih akan bertambah karena juga banyak peserta yang tidak mendaftar langsung tapi mengikuti. Gerak jalan semakin meriah dengan hadirnya sejumlah patung ogoh-ogoh beraneka bentuk dan ukuran yang dibawa sepanjang rute gerak jalan. Ini merupakan kreativitas warga yang dibawa hingga garis finish. Event tajem kali ini diikuti sebanyak 10.000 peserta. Terdiri dari 4.000 peserta beregu dan 6.000 peserta perorangan. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.